Intro Halo pemirsa setiap VBIS News Berjumpa kembali dengan Asido Situ Morang Dalam program VBIS Market Mover Pasar perdagangan investasi global pekan ini Akan mencermati hasil pertemuan kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat Yang terakhir di tahun 2023 ini Pasar secara luas memperkirakan The Fed Akan mempertahankan suku bunga tidak berubah Namun yang akan menjadi fokus dan perhatian penting adalah Pernyataan ketua The Fed Jarom Powell untuk kebijakan selanjutnya Apakah akan memberikan sinyal Kapan akan dilakukan penurunan suku bunga pada tahun 2024 mendatang Pada akhir pekan minggu lalu Data tenaga kerja Amerika Serikat realisir menguat Non-famperol bulan November naik melebihi perkiraan Dan tingkat pengangguran bulan November turun di bawah perkiraan Hasil ini memicu sentimen The Fed Tidak akan menurunkan suku bunga lebih cepat dalam waktu dekat Sementara itu data inflasi Amerika Serikat November Secara bulanan meningkat Namun secara tahunan melambat dan sesuai perkiraan pasar Data inflasi inti secara bulanan meningkat Dan sesuai perkiraan pasar Secara tahunan tidak berubah dan sesuai juga dengan perkiraan pasar Pasar memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah Pada pertemuan bulan Desember ini Pasar kemudian memperkirakan 3% kemungkinan penurunan suku bunga Sebesar 25 basis point pada pertemuan 30-31 Januari 43% pada pertemuan 19-20 Maret Dan sepenuhnya untuk pertemuan 30 April sampai 1 Mei Bagaimana pengaruh keputusan kebijakan The Fed di akhir tahun ini Bagi pasar pedagangan investasi global Kelihatan dari pasar forex dolar Amerika Serikat Mari berakhir lemah dengan rilis inflasi Amerika Serikat November Memberikan sinyal dovis bagi suku bunga Jika The Fed memberikan sinyal dovis dengan dilakukannya penurunan suku bunga Dalam waktu dekat tahun depan akan menekan dolar Amerika Serikat Namun jika The Fed memberikan sinyal hokis bagi kenaikan suku bunga Akan menguatkan dolar Amerika Serikat Dari pasar ini kebursa Wall Street naik setelah data inflasi Amerika Serikat November Secara tahunan turun Bursa Asia berakhir mix dan bursa Eropa bergerak mix Menantikan keputusan kebijakan suku bunga The Fed Jika The Fed memberikan arah bagi penurunan suku bunga Dalam waktu dekat tahun depan akan menguatkan bursa saham global Namun jika The Fed memberikan sinyal masih perlu untuk meningkatkan suku bunga Akan menekan bursa saham global Di pasar komunitas harga emas bergerak flat Dengan kehatian-hatian menantikan keputusan kebijakan suku bunga The Fed Sedangkan harga minyak bergerak turun Dengan kekhawatiran peningkatan pasokan Dan keraguan pelaksanaan pengurangan pasokan Oplek Jika keputusan kebijakan The Fed mengarah untuk penurunan suku bunga Dan menekan dolar Amerika Serikat Akan menguatkan harga emas dan minyak Namun jika The Fed memberikan sinyal hoki Sebagi menekan suku bunga Akan menguatkan dolar Amerika Serikat Dan menekan harga emas dan minyak Ini kan program Fibis Market Mover pada pekan ini Semoga bermanfaat bagi Anda Sukses selalu bagi Anda Selamat berinvestasi Salam Fibis Terima kasih telah menonton